Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI Oke, nampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Bung Joy Nanti kita masih akan mencoba Bang Arya, saya akan ke Bang Arya terlebih dahulu Bang Arya, selamat Anda sudah terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif PSSI EXCO Bang Arya Terima kasih Mbak, terima kasih Oke, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang Bang Arya, apa yang membuat Anda pada saat itu tergerak Ikut dalam Bursa Pemilihan Komite Eksekutif PSSI? Kan saya ini sudah lama juga ya di cepak bola ya Jadi bukan, mudah-mudahan tidak baru lah gitu ya Kan kita punya klub bola Dari Liga Tiga Kita ngelola klub Bisa merasakan bagaimana ngelola klub Manajemen klub Persuamson yang kita alami Membangun supporter dan sebagainya Sampai bisa jadi Juara Liga Tiga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Kemudian tahun kemarin 2021 Kita jadi 2022 kita jadi juara di Liga Tiga Nasional ya Dan kemudian Sekarang juga Ikut di Liga Dua Mudah-mudahan cukup bagus prestasinya Sampai di Saat ini di posisi nomor dua Di Klasnya di wilayah Barat Nah ini kan Pengalaman-pengalaman ini kan kita tahu nih Bagaimana cepak bola kita Dan bagaimana kita ingin membangun klub Klub-klub kita Supporter dan sebagainya Pembinaan dan sebagainya Karena Pembinaan cepak bola kan susah juga ya Jadi banyak Baru kemudian juga kompetisi Kan kami juga mengalami kompetisi yang Tidak begitu baik Dihentikan di tengah jalan Ya San Liga Dua itu kami berarti di tengah jalan Itu kan Bagi kita kan berat juga Jadi sekarang itu memang Kepastian Liga itu jadi sesuatu yang Bagi kami cukup mahal gitu ya Dapat kepastian Bisa di Liga Liga ini lah Gimana di Liga Dua itu kan berat banget Sampai dihentikan Sampai hari ini kan dihentikan juga Nah ini kan bagi kami Bagi saya itu jadi satu Pertimbangan ya Dan juga bagaimana Saya mengikuti sebuah proses Membangun klub bola gitu ya Dan mengikuti semua kompetisi yang ada Berangkat dari bawah Liga ini Dan sebagainya Beratnya kita ini Dan ya adilnya kita pengen dong Membangun klub bola Eh membangun Sepak bola Indonesia gitu Dengan baik Makanya Saya maju jadi ekspo gitu Dan kebetulan Bersamaan juga Ini kan Pak Erick juga maju Jadi ketua umum Itu membuat Saya juga melihat Bahwa ini kan ada Sebuah Harapan baru Pak Erick Untuk sebuah bola Indonesia Makanya saya juga Akhirnya Maju juga Untuk ekspo gitu Oke Artinya Dengan berbagai pertimbangan Dan juga berbekal pengalaman Tadi yang Anda sebutkan Itu yang membuat Anda Salah satunya memutuskan Untuk mencalonkan diri Sebagai anggota komunitas eksekutif Dan juga akhirnya pun kemalen Masuk dalam jajaran Anggota ekspo PSSI ya Tadi Anda sempat Menyinggung Di kalimat terakhir Anda Bang Arya Bahwa Salah satunya adalah Karena Pak Ete juga ikut Mencalonkan diri Sebagai ketua umum Ini yang juga menjadi Pertanyaan banyak orang Di luar sana Apakah seorang Aresinilinga Ini seperti Kesannya mengekor Dengan Pak Erick Thohir Karena kan posisi Anda Sebenarnya di BUMN Adalah staffsus BUMN Kemudian juga Pak Ete Adalah menteri Jadi kesannya Apakah harus selalu ikut Kemana Pak Ete pergi Enggak lah Karena ini mbak Tadi saya tuh gak pernah Punya pengalaman Di sepak bola Gak pernah mengelola sepak bola Gak pernah tahu Bagaimana sepak bola Indonesia Gak tahu rasanya kompetisi Gak tahu rasanya beratnya kompetisi Karena gini Orang gak tahu aja Selama saya Berkecimpung di bola Gitu loh Jadi tapi kan kita punya Harapan baru nih Kenapa gak kita Dukung beliau Makanya saya maju juga Karena saya ingin perbaiki Pimpinannya juga Calon pimpinannya juga Bagus ya Saya maju juga Pak Oke Kalau tadi misalnya calon pimpinannya Gak punya harapan Saya juga berpikir juga Untuk maju kan Bener gak Oke Jadi Jadi jangan dikatkan gitu loh Karena Ini gak tiba-tiba loh Banyak orang kira Tiba-tiba Saya punya klub bola Kalau tadi gak punya klub bola Boleh lah Ini punya klub bola Dan capek loh Iya karena Dan saya bukan beli Saya gak Saya gak Di luar sana kan Karena anda sebagai pejabat Karena mereka gak tahu Karena mereka gak tahu Dan saya Tidak membeli Klub bola Saya membina Dari awal Oke Dan terbukti Klub saya itu Sekarang ini adalah Klub dengan Average termuda Karena kami melakukan pembinaan Oke Baik Bung Joy Sudah bisa mendengar suara saya Bung Joy Sudah Oke Bung Joy Disini ada Bang Arya Sinulingga Yang kita ucapkan selamat Kemarin baru saja terpilih Sebagai anggota Eksko atau Komitor Eksekutif PSSI 2023-2027 Kemarin Bang Arya Sekilas saya sampaikan juga Kemarin kita sempat Berbincang Berdiskusi dengan Bung Joy Terkait dengan Kepengurusan PSSI yang baru Pasca KLB kemarin Saya akan minta tanggapan Dari Bung Joy Kemarin anda bilang Statemennya kurang lebih Seperti ini Kalau ekskonya Itu-itu aja Dan dipilih oleh para voters Yang notabene Tidak punya pandangan jelas Terhadap perkembangan Sepak bola nasional Akan jadi apa nantinya Kan yang kerja itu Eksko ya Katanya bukan Ete Nah kalau mereka didominasi Orang lama Yang terkait dengan Tragedikan juruhan Dan bagaimana Kekacauan sepak bola selama ini Apa bisa Seorang Erik Thohir Mengendalikan semua Nah Anda juga menyebut Kemarin Bung Joy Bahwa Anda berharap Ada orang di Eksko Ada orang baru Wajah baru Kalau enggak ada Ya hopeless Nah sekarang ini ada Wajah baru Pendapat Anda Ya saya lihat Ada 6 Wajah baru ya Paling tidak Dari 12 Eksko Yang terpilih Ada 6 yang lama 6 yang baru Dan selalu Kalau ada orang baru Selalu ada harapan Yang besar Ya kan Demikian juga Saya ngikutin PSSI ini Udah 30 tahun Ya Sejak zaman Nurdin Halid Berganti Johar Arifin Berganti Adi Rahmayadi Selalu kalau ada Orang-orang baru Harapan kita Selalu oke Harapannya mencuat tinggi Tapi ya Selama 30 tahun itu Saya juga Mengalami Banyak sekali Apa Kekecewaan Terakhir ya Iwan Bule Saya pikir General Bintang 3 Gitu ya Bisa membawa Ke arah Perubahan Yang signifikan Ternyata enggak juga Gitu kan ya Nah ini Mudah-mudahan 6 Eksko Yang baru ini Bisa membawa Perubahan Karena yang bekerja kan Nanti para Eksko ini 12 ini Kalau ketua umum Wakil ketua umum Itu sebetulnya simbol Gitu loh Tapi dia harus Mengarahkan Jalannya PSSI Dan sekali lagi Saya tidak terlalu yakin Apakah Pak Erick Thohir itu Bisa komitmen Sampai ke 2027 Gitu Karena Kembali Sebetulnya Pertanyaan saya adalah Pak Erick Thohir ini kan Orang yang sangat Prominent Orang yang sangat Posisinya Udah sangat tinggi Dalam struktur Struktur negara ini Dia Menteri BUMN Dia pengusaha yang sangat Berhasil Dia pernah punya Kelas dunia Gitu ya Mau turun menjadi Ketua umum PSSI Turun derajat menjadi Ketua umum PSSI Buat saya tanda tanya Oke Buat saya skeptis Gitu ya Karena Semua orang tahu Dia digadang-gadang juga Jadi cawapres Untuk 2024 Gitu kan Dan Banner-bannernya udah ada Di semua ATM Kayaknya udah ada deh Semua ATM BUMN Gitu loh ya Jadi Kita Saya hanya skeptis aja Apa bener Pak Erick Thohir Mau ngurus sepak bola Oke Apa bener Jokowi juga punya Concern yang besar Terhadap sepak bola Untuk membangun sepak bola Buat saya ini Pencitraan aja Semua gitu loh Oke Karena saya adalah Saya Saya anggota TGIPF Dan saya sangat kecewa Pada Jokowi Karena Ketika kita memberikan laporan Dia bilangnya Jangan masuk ke ranah sepak bola Kita mau masuk ke ranah Senis meja Apa Gitu loh Jadi menurut saya Ini bener-bener hanya Untuk pencitraan Karena memang kita punya U20 Piala dunia Yang kata Pak Erick Adalah itu Adalah martabat bangsa Buat saya enggak lah Gitu ya Buat saya itu U20 itu Enggak ada yang mau bikin Cuma Indonesia aja Yang mau dibohong-bohongin Oleh FIFA Jadi buat saya ini Pencitraan semua Dan Saya tidak berharap Apapun sebetulnya sekarang Oke Sebelum kita nanti Membahas saya Keminta tanggapan dari Bang Arya Terkait dengan pencitraan itu Tapi sebelumnya gini Kalau Bung Joy Merasa skeptis Dengan Kalau kemarin Pembahasan kita Mengapa ada dua menteri Yang Terkesan degradasi Kalau bahasanya Bung Joy Kemarin Mau Yang satu Jadi wakil ketua umum Yang satu pun Jadi ketua umum Nah sekarang Staff Susnya pun Juga Masuk dalam Kepengurusan Artinya Kalau Bang Arya adalah Anggota Eksko Atau Komite Eksekutif Apakah Anda melihat Ini juga sama Dengan pandangan Anda Terhadap Menteri ET Dan juga Menteri Zainuddin Amali Yang masuk dalam Kepengurusan PSSI Bung Joy Oh Saya tidak mendengar Pak Arya tadi Bicara Tapi saya hanya Mempertanyakan Bagaimana logika Birokrasi Pemerintahan Bagaimana logikanya Ada dua menterinya Jokowi Bahkan kemarin Sampai tiga ya Karena ada Wakil menteri Dalam negeri Juga masuk Dalam calon Anggota Eksko Bagaimana seorang Jokowi bisa Melogikakan Pemerintahannya Birokrasinya Kalau ada Orang-orang yang Harusnya Apalagi kalau kita Bicara Mentora Mentora kan Menurut undang-undang Olahraga Dia ada di atas Dari semua federasi Yang ada di Indonesia Bagaimana dia ada Di dalam situ Logika Birokrasinya Seperti apa Saya kalau ketemu Pak Jokowi Saya pengen tanya nih Head on gitu Pak logikanya gimana Ini ada orang-orang Bapak Yang harusnya menjadi Atasan dari Federasi-federasi Ini dalam tanda kutip Justru mereka ada Di sana gitu Buat saya ini Lelucon Ini lawak Oke termasuk Kalau staff Sus BUMN Masuk di PSSI Sebagai eksko Itu juga Masuk dalam pandangan Anda Lelucon Logika Birokrasi Yang dipertanyakan Itu juga Kalau Kalau eksko Agak berbeda Karena eksko kan Sebetulnya Undang-undang BUMN Sendiri Tidak 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 Mencekal Itu gitu Tapi kalau Seorang menteri Buat saya Dia adalah Dia ikon negara Dia lambang negara Dan harus berada Di sebuah institusi Yang harusnya ada Di bawah dia Itu logika Birokrasinya Berantakan Oke baik Saya akan minta tanggapan Bang Arya Pertama terkait dengan Logika Birokrasi Dan sebenarnya gini Apa yang Anda Ingin bawa Ketika Anda Masuk dalam Jajaran Bursa Pemilihan Anggota Exko PSSI Kemarin Ini Mbak Saya Simple-simple Kan saya Punya Klub bola Saya Ngerasain Gimana Membangun Klub bola Dari bawah Membangun Klub bola Mungkin Mbak Tidak tahu ya Tadi ngomongnya Stafus-stafus Bayangin kalau Mbak Sebagai seorang presenter Tiba-tiba diminta Jadi juru bicara Dimana gitu Kepala Anda adalah Seorang wartawan Pengalaman Lalu Anda dipertanyakan Hanya gara-gara Posisi Anda dimana Sama aja itu Saya juga punya Sekarang saya punya Klub bola Anda harusnya Gak boleh lagi Karena itu Kalau saya itu Gak punya klub bola Mbak Mbak gak ngerti Ngurus-ngurus bola Gak ngerti Pak Jadi jangan juga Dikirkan dengan itu Jadi karena Karena saya stafus Gak boleh gitu Wah itu Anda Larangnya Gak benar-benar Juga lah Oke Saya tidak bilang Anda sebagai stafus Gak boleh masuk Dalam anggota EXCO Tadi Anda sebut-sebut terus Oke Apa yang saya pertanyakan adalah Agenda apa Yang Anda bawa Ketika Anda masuk Dalam jajaran Pemilihan anggota EXCO Mbak Mbak Kalau bertanya Tapi jangan bawa-bawa dulu Stafus tadi Ya Karena background Anda Adalah sebagai stafus Saya juga bekas wartawan Mbak Tapi saya juga bekas wartawan Tadi Anda bawa-bawa stafus Sama juga Jadi kita itu bagus-bagus Silahkan Oke udah Udah-udah Ya 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 Biar kita tegas-tegas saja Kalau ada pertanyaan Sebenarnya saya di bola Boleh Tapi Anda harus cek dulu Lalu bagaimana ya Supaya bagus Kita bayang Yang kedua Jelas dong Saya ini sudah saya bilang Kami ini kan korban Bayangin kami Liga 2 Lagi berproses Lagi ikut kompetisi Diberhentikan Dan sekarang ada kejelasannya Kami ini ngidupin loh Mbak Pemain-pemain sepak bola Mbak nggak mungkin Ngerasain tuh Bagaimana kami harus Diberi mereka Dan terpasa kemarin Kami hentikan Karena nggak ada Kepastian kompetisi Berat loh Bagi kami juga Mereka tuh berat banget loh Kami harus menghentikan Gaji mereka loh Mbak Hanya gara-gara Kompetisi nggak jalan Betul Nah itu yang Saya mau saya bawa Jelas Saya ingin kompetisi Yang sehat Yang bagus Yang bisa memberikan Kepastian diadwal Yang bisa Kepastian kompetisi Jangan dihentikan Ketika saat pilkada Dihentikan misalnya kompetisi Ini kan aspirasi-aspirasi Kami ini Mbak Kami ini membina Sepak bola dari bawah Jadi kalau itu Itu berat banget Dan ini yang kami rasakan Dan itulah yang mau saya bawa Memperjuangkan Kompetisi-kompetisi Yang sehat Di Indonesia Tadi sebelumnya Bakarnya sempat menyampaikan Bahwa Apa yang Mendasari Sebagai EXCO Atau mencalonkan diri Sebagai EXCO Adalah ingin membawa perubahan Perkembangan Dan memajukan Sepak bola Indonesia Salah satunya adalah Dengan ditandai Dengan bergulir Kembali liga-liga Yang sempat tertunda Kemarin-kemarin ini Nah artinya Sebenarnya visi misi Dari anggota EXCO Orang-orang yang Masuk dalam kepengurusan Terbaru PSSI Bung Joy Ini sangat baik Namun kita lihat Kalau kemarin Bung Joy mungkin Sempat menyatakan Bahwa kuncinya adalah Di anggota EXCO Itu yang Anda garis bawahi Kemarin Dan di Kepengurusan EXCO Atau anggota Komite Eksekutif Yang sekarang ini Masih Ada wajah lama Tapi juga ada orang baru Artinya ada harapan Di sana Nah apakah Anda melihat Optimistis bahwa ini bisa Mencapai tujuan yang baik Jika masih ada Wajah-wajah lama ini Bung Joy Yang ingin memajukan sepak bola Bukan cuma Liga 1 Liga 2 Liga 3 Kalau itu sih Banyak orang bisa menjalankan Liga 1 Liga 2 Liga 3 Itu Hal yang sangat mudah Karena itu Industrinya besar Uangnya banyak Ya Coverage-nya besar sekali Yang dibutuhkan adalah Bagaimana Membuat kompetisi Liga 1 Liga 2 Itu jauh lebih Bermutu Daripada yang ada sekarang Apakah Pak Erick Tauhir Zainuddin Amali Atau siapapun yang kemarin Mencalonkan jadi ketua umum Ngomong soal pembinaan Usia muda Ngomong soal bagaimana Membangun Sepak bola dari Grassroot Dan hasilnya Tidak hanya 1-2 tahun ke depan Tapi 10 tahun ke depan Ada yang bicara begitu Secara detail Tidak ada Yang ada adalah Memberantas mafia Dari dulu Edi Rahmayadi Memberantas mafia Yang namanya Iwan Bule Memberantas mafia Itu menurut saya Hanya jualan Kalau mau Itu meletakkan fondasi Persepak bola nasional Mulai dari grassroot Gitu loh Saya bikin kompetisi Usia muda Tidak pernah ada yang peduli Gitu kan Jadi Usia muda ini Tidak pernah ada yang Mau ngelirik Karena tidak ada duitnya Dan orang-orang ESCO Yang lama Itu sudah proven Itu tidak pernah peduli Dengan perlindungan Usia muda Nah saya harapkan Orang-orang yang baru ini Ini kalau kita Mau membangun sepak bola ini Mulai dari usia muda Pak Gitu Kalau kita tidak punya pemain Mulai dari usia 10, 14, 16 tahun Bagaimana kita punya Timnas senior Timnas itu senior ya Itu yang Cukup kuat di Asia Di Asia Tenggara aja Kita tidak pernah juara Gitu ya Tahun 91 terakhir Kita juara SEA Games Terus ASS Tidak pernah juara Terus kita mau ngomong Memberantas mafia Terus saya ngomong kosong Gitu loh Kalau mau menaikkan kompetisi Ya mulai dari Pembinaan usia muda Baru kita menempatkan Pemain yang berbetul Yang tampil di Liga 1 Gitu loh Kalau itu tidak pernah Dibahas secara khusus Dan tidak pernah Diupayakan untuk menjadi Apa Program khusus dari PSSI Dan semua ASPROF yang ada di Indonesia Sampai kapanpun Level Indonesia Ya 160an Dan ini yang Saya tidak pernah dengar Secara detail Dari semua calon Yang kemarin Dan sekarang Menjadi orang-orang Yang paling Berpengaruh di PSSI Saya tidak pernah mendengarnya Mudah-mudahan Dalam 1-2 hari ini Saya akan mendengar Program pengurusan itu Dan saya akan Tagih terus Bagaimana itu pelaksanaan Oke baik Saya akan minta tanggapan Bang Arya Terkait dari Tadi pernyataan Dari Bung Joy Bagaimana Anggota EXCO Terutama Harapan-harapan Yang ditaruh Pada anggota EXCO Yang baru ini Bisa Tidak hanya Sekedar Apa ya Komit Tapi juga Menjalankan Salah satunya Tadi mungkin Yang ditekankan Adalah pembinaan Usia muda Bukan hanya Soal bergulirnya Liga 1-2-3 Tapi bagaimana Menjaga mutu Dan juga Kualitas Sehingga yang paling penting Adalah Membuat pemikiran Atau menjauhkan Stigma selama ini Mungkin yang terbentuk Terhadap anggota EXCO PSSI Yang mungkin Tidak Atau belum Bisa Membawa Perkembangan Yang lebih baik Terhadap Sepak bola Indonesia Bang Arya Ya Saya sih Senang betul ya Bahwa ada Pesimisme Itu juga Bagian Yang penting juga Karena Nantikan dalam Kerja-kerja Kita petikan Bagaimana Terbukti nantinya Semua Dan seperti Yang saya katakan Tadi Saya juga Adalah orang Yang Ini ya Kalau pembinaan Pak Kami ini Klub dari Liga 3 Sang Liga 2 Kalau tanpa Pembinaan Berat Berat Dan tahu Paham Yang namanya Pembinaan Itu Begitu Pentingnya Kita Itu Bisa Cek Kita Punya Klub Bola Yang Fresh Umurnya Paling muda Di Indonesia Liga 2 Kami Saya Itu Jadi Tahu Benar Yang namanya Pembinaan Bagaimana Tapi Kan Tidak Boleh Kita Sombong Apapun Namanya Tapi Kita Akan Lakukan Saya Kan Tahu Gini Mbak Saya Aja Terang Akibat Tidak Pembinaan Usia Muda Yang Ini Saya Terpasa Cari Pemain Dari Jawa Yang Selama Ini Saya Harusnya Kan Tahu Semarang Utara Itu Mudah Sepak Bola Dari Dulu Tapi Karena Ada Pembinaannya Begitu Akibatnya Makanya Saya Sepakar Bahwa Pembinaan Itu Penting Banget Dan Itu Akan Membuat Klub Klub Liga Tiga Juga Bagus Klub Klub Liga Dua Bagus Bagus Karena Itu Yang Dikembangkan Dari Lokal Lokal Ini Yang Kita Kerjakan Kita Kerjakan Juga Makanya Kita Paham Dan Tahu Betul Kami Setiap Hari Merasakan Bagaimana Denyut Bola Ini Dan Kami Yang Jalankan Juga Saya Kan Jalankan Juga Dengan Klub Tapi Ini Bagus Kita Senang Tapi Soal Tadi Pesimisme Terserah Pak Ering Gak Apa-apa Saya Rasa Itu Semua Masukan Bagi Pak Ering Bahwa Tadi Kita Menteri Saya Rasa Kita Ingat PSSI Bukan Sekali Ini Menteri Jadi Ketua PSSI Pak Adranas Pak Agung Tular Itu Ketua PSSI Kalau Pejabat Pak Edy Rahmay Adi Juga Pak Postrat Tapi Gak Apa-apa Pesimisme Membuat Kita Semua Optimis Membuat Kita Dimasukkan Besar Bagi Kami Dan Ini Akan Mudah Mudahan Harapan Harapan Yang Ada Itu Membuat Kita Bekerja Dengan Baik Ini Kita Kita Akan Yang Pasti Pak Erik Dalam Waktu Dekat Dua Minggu Ini Kami Dikumpulkan Semua Para Pemilik Liga Klub Kita Dikumpulkan Semua Astrop Dikumpulkan Semua Kami Akan Bicarakan Mengenai Sebuah Roadmap Pemak Bola Untuk Setahun Ini Dulu Tahun Pertama Oke Baik Itu akan Dirumuskan Nanti Itu akan Jadi Bahan Kita Sebagai Acuan Bagi Semua Untuk Menilai Dan Dijelat Arahnya Kemana Gitu Oke Jadi Pesimisme Itu Sah-sah Saja Itu Justru Menjadi Dorongan Kalau Bang Arya Bilang Bagi Kepengurusan PSSI Yang Baru Untuk Bisa Membuktikan Apakah Ini Bisa Berjalan Sesuai Dengan Harapan Anda Semua Atau Justru Sebaliknya Dan Tentunya Akan Ada Evaluasi Kita Seperti Apa Bung Joy Kita Tagih Bersama Nanti Apakah Seperti Bayangan Anda Apakah Ini Hanya Satu Dua Tahun Bertahan Apakah Bisa Seterusnya Lagi-lagi Demi Masa Depan Sepak Bola Indonesia Yang Jauh Lebih Baik Selamat Malam Bung Joy Dan Bang Arya Terima Kasih Sudah Bergabung Dengan CNN Indonesia Selamat Malam Bapak Bapak Sehat Selalu